Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat sore teman-teman Nah sekarang aku berada di atas teman-teman di atas kota Pekanbaru Terutama di Jalan Garuda Sakti nih teman-teman Nah aku lagi berada di salah satu gedung Nah gak perlu aku sebutin ya teman-teman Nah jadi teman-teman nih Nah jadi teman-teman Aku mau sharing ke teman-teman ya masalah nge-youtube nih Mungkin buat teman-teman yang mau nge-youtube bisa lihat video aku ya Nah aku mau sharing-sharing ke teman-teman Nah jadi ceritanya teman-teman Kabar kurang bagus dari aku nih Jadi aku kemarin nge-share video shot ya teman-teman Jadi videonya tuh video tentang anak-anak Anak-anak lagi ngelakuin tindakan apa Sebenernya lucu sih Dalam video tuh dia memperagakan apa gitu Cuma di dalam video itu aku gak nyangka aja kan Padahal nontonnya udah ditonton 2,1 ribu Ternyata aku melanggar komunitas teman-teman Nah seperti ini kata dari Seperti itu ya teman-teman Nah jadi Aku baru tahu setelah Kejadian itu ternyata gak boleh ya teman-teman Mengupload video tentang anak-anak Yang melanggar Kode etik Nah anak-anaknya mungkin ngelakuin sesuatu hal yang negatif ya Aku baru tahu juga Padahal menurut aku itu cuma lucu-lucuan aja kan Gak terlalu lupa Tapi dari pihak youtube mungkin gak boleh Cuma Teguran itu Hanya Teguran pertama teman-teman Jadi aku Katanya dari pihak youtube katanya boleh Sekali aja Tapi jangan diulangi Yang kedua kali Aku kena hukuman teman-teman Hukumannya adalah Aku Gak bisa nge-upload video selama seminggu Nah seperti itu teman-teman Jadi aku kaget juga sih Jadi kena pelanggaran aku Ini di luar ekspetasi aku ya Di luar Pengetahuan aku Tentang youtube Jadi dengan adanya seperti ini Aku jadi lebih tahu teman-teman Bahwa Men-search videonya Harus lebih hati-hati lagi teman-teman Nah jadi aku Sangat terima kasih Buat Ya youtube Sudah memberitahu Apa-apa aja pelanggarannya Nah bagi teman-teman yang baru Nge-youtube Aku kasih tahu Pelanggar-pelanggarannya Yang gak boleh ya teman-teman Yang pertama Teman-teman kalau misalkan Mau nge-upload Jangan nge-upload Tentang kekerasan Kekerasan Tentang yang Soal yang merah-merah Cairan yang merah-merah Pokoknya itu jangan Indari itu teman-teman Nah Apalagi kalau misalkan Canda-candaan Bersama anak kecil Dan Pukulan gini Itu gak boleh teman-teman Nah pokoknya indari lah yang Sebenarnya bukan kekerasan kan Cuma Di Di cap Sama youtubenya itu jadi kekerasan Walaupun itu candaan teman-teman Nah itu gak boleh Karena peraturan youtube Lebih Banyak sekarang ya Di tahun 2023 ya teman-teman Nah Jadi tadi teman-teman Sudah lihat kan Pelanggaran ini Yang aku Tentang sanksinya Tadi udah aku Spill Tegurannya ya Jadi buat teman-teman Lebih hati-hati lagi Dalam youtube Ya Halnya Hal-hal yang baik-baik aja lah Yang tidak Kena Pelanggaran Mulai dari hak cipta Mulai dari Apa lagi Hak cipta Kekerasan Terus sama Ya inilah Yang berbaur porno Itu gak boleh ya Yang merah Yang merah Cairan yang merah-merah Ya contohnya Kair darah Itu gak boleh ya teman-teman Jangan sampai Ditampilkan itu Di video kalian semuanya Nah Karena aku udah gregat Ini masalah anak-anak nih Karena anak-anak tuh Mungkin lelucon Dia karena ketidaktahuannya Jadi lucu Dia berbuat kayak gitu Tapi dianggap Tidak pantas sama Pihak itu Nah Gak apa-apa Aku merasa Besyukur Jadi lebih tahu Pelanggaran-pelanggarannya Nah Kalau dalam hal Yang satu lagi Ada teman-teman yang ragu Mungkin Kalau misalkan Merokok boleh gak Kalau merokok ternyata boleh Aku sudah nanya langsung Ke Salah satu youtuber sukses Yaitu donkong labanan Dia bilang katanya Kalau Merokok boleh Gak masalah Gitu lah teman-teman Uih Aminnya kejutan Ini Pencang Ini Soalnya aku lagi di atas Teman-teman Di atas Lagi di lantai Empat Nah Ini situasinya Kutupkan baru Macet ya Jadi kalau sore Selalu macet Di simpang Lampu merah Garuda sakti Teman-teman Jadi sering macet lah Karena Lampu merahnya gak aktif Walaupun aktif Juga tetap macet Pernah aktif Soalnya Di lampu merahnya Pernah aktif Jadi tetap macet Jadi gak diaktifin lagi Di situ biasanya ada Apa namanya Bahasa Aduh lupa Ada orang yang Ngatur-ngaturnya Itu Biasanya dengan ada Orang itu Sedikit lancar lah Karena ada diatur Jadi sekian dulu lah Teman-teman Sharing-sharing kita Masalah youtube Seperti itulah Mudah-mudahan Teman-teman Bermanfaat Jadi lebih tahu Yang belum tahu Karena kan gak semuanya Orang mau ngasih tahu ya Di channel youtube Juga kalian cari Juga gak ada Kayaknya tuh Pelang-pelanggarannya Apa-apa aja Ada-ada Tapi gak Gak berdasarkan Yang mereka alami Gitu loh Kalau aku udah ngalami Seperti itu Gitu loh teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah Subscribe Terima kasih Yang sudah Nonton terus Yang sudah Nonton terus Channel youtube Terima kasih Semoga Channel aku dapat berkembang Biar Aku dahin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Buat teman-teman Youtuber Pemula Dan youtuber Yang sudah sukses Yang sudah Berkelana Terima kasih Buat Sukses selalu